Nah, untuk Pinkowski Distance, KR-nya atau pangkat, dan akar pangkatnya itu satu, itu namanya City Block Distance. Untuk R sama dengan Euclidean Distance atau Pythagoras. Untuk R sama dengan Taingga, namanya Supermum Distance. Nah, sebagai contoh, misalnya saya punya data set, data set yang sama dengan yang kita coba tadi, yang ini ya. Misalnya, saya mau menghitung Euclidean Distance, maaf, Min-Poski Distance, antara misalnya P1 dan P2. P1 dan P2, antara P1 dan P2. Oke, dengan R sama dengan, berapa misalnya? 5. Nah, gampang ya. Kita akar saja langsung. Akar, nah akarnya bukan akar pangkat 2, tapi akar pangkat 5. Akar pangkat 5, dari X, selisih X, dipangkatkan 5. Nah, oke, untuk P1, X-nya 0, P2, 2, selisihnya 2 ya. Kalau minus, gunakan yang plus, atau mutlaknya, 2, pangkat 5. Ya, disini. Plus untuk atribut Y-nya, Y-nya, untuk P1, Y-nya 2, untuk P2, Y-nya 0. Selisihnya adalah 2, 2, pangkat 5. Nah, itulah nilai Min-Poski Distance untuk data set ini, dengan R sama dengan 5. Bagaimana kalau atributnya nggak cuma 2, misalnya 3, 4, 5? Mudah saja, misalnya disini masih ada atribut Z. Gampang saja, kita tambahkan satu lagi komponennya di bawah akarnya. Misalnya selisih Z-nya, antara P1 dan P2, misalnya 3. Nah, 3, 3 pangkat 5, dan seterusnya. Ada juga Distance, namanya Mahalanobis Distance ya. Mahalanobis Distance ini, Distance yang sering digunakan untuk data yang atributnya memiliki korelasi. Korelasi itu ada hubungan antara 2 atribut. Contoh ya, misalnya saya punya data atlet. Data atlet tersebut, atributnya misalnya tinggi badan dan panjang lengan. Nah, biasanya tinggi badan dan panjang lengan itu kan ada korelasi, atau ada hubungannya. Orang yang badannya makin tinggi, biasanya kan lengannya makin panjang. Atau sebaliknya, orang yang makin pendek, lengannya juga makin pendek. Sehingga antara tinggi badan dan lengan panjang lengan itu ada korelasinya. Nah, untuk data, data yang antara atributnya itu punya korelasi, itu disarankan Anda menggunakan Mahalanobis Distance. Bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, Distance antara 2 titik atau 2 data. P-Q artinya, vektor A, vektor P dikurangi vektor I. Jadi, misalnya P itu, untuk P, nilainya misalnya, misalnya 2, 0. Untuk Q, 1, 5. Ya, maka P min Ki, P min Ki adalah, berapa? Langsung kita kurangkan saja untuk X-nya, 1. Untuk Y-nya min, 5. Seperti itu. Nah, itu adalah nilai P min Ki. Kemudian, P min Ki transpose. Nah, kalau ini kita sudah bisa, sudah paham ya. Artinya, data ini ditranspose ya. Ditranspose menjadi, seperti ini. 1 min 5. Kemudian, yang ini apa? Saya bersihkan dulu, agar... Kemudian, ini ya, Pak. Yang ini. Ini adalah matrix covariant. Ya, matrix covariant. Kemudian, diinvestkan. Ada varian, ada covariant, ya. Jadi, Anda tinggal mencari matrix covariant dari dataset-nya. Kemudian, kita investkan. Kemudian, tiga komponen tadi dikalikan, perkalian matrix. Nah, hasilnya adalah, Mahana Nubis Distant. Kemudian, turimanya menyantari PBS ke daripa. Kemudian, Walmart. Kemudian, lamp camping. Kemudian, oh, baga tahu. Kemudian, ya, Pak. Kemudian, November 8 meter. Kemudianoi i SSD kita.